Pernyataan absurd Anis di TPU Rorotan, layakkah orang ini disebut The King of Death? Ditulis oleh WDOSPDCwar.com Halo, dengar suara JJ di channel TV Jurnal Ketika berkunjung ke taman pemakaman umum TPU khusus COVID-19 di daerah Rorotan, Celinjing, Jakarta Utara Kamis 15 Juni, Anis Baswedan menyatakan keprihatinan dan kedukaannya Tak lupa jurus suntain kata yang sepertinya kurang, bermakna, disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta tersebut Kata Anis Baswedan, kini sejauh mata memandang hanya hamparan liang kubur Ungkapan yang lantas ramai dibahas dijadikan sindiran dan buyonan Hingga ada yang menganggapnya serius ketika dipasang di media sosial dengan segala variasinya Namun kebanyakan yang saya amati dari para netizen yang berkomentar Rata-rata terlihat tidak habis pikir dengan ungkapan brilian seorang gubernur Yang mendapatkan suara dari 58% warganya pada pilkade 2017 itu Yaelah, kalau mau berkunjung ke pemakaman ya sejauh mata memandang Akan terlihat liang kubur atau batu nisan kali pak? Begitulah kira-kira kalau mau dibahasakan ulang secara sederhana Menurut beberapa berita online yang saya baca, kunjungan ke TPU Rorotan ini menjadi kali kedua Dilakukan Anis Baswedan Setelah pada 23 Juni 2021, orang ini juga sempat berkunjung ke TPU Rorotan Disinilah waktu itu diberitakan pertemuan Anis dengan seorang wanita Yang sedang nyekar ke makam suaminya Yang tampak bersedih karena ditinggal belahan jiwanya Bicara soal Anis Baswedan dan hal-hal yang terkait kematian Memang seolah tidak bisa dipisahkan begitu saja Kita ingat bagaimana stempel negatif sebagai gubernur ayat dan mayat Pernah muncul di media sosial berkaitan dengan cara kampanye pendukung Anis Pada pilkada 2017 yang dapat kita lihat rekam jejaknya di media sosial Penafsiran dari kitab suci dengan ayat-ayat tertentu dipakai sebagai senjata kampanye Karena lawan tanding mereka delalah berasal dari keyakinan lain Yang akhirnya dengan strategi ini tak hanya berhasil dikalahkan Tapi sekaligus ditepikan selama 2 tahun karena tudingan kasus penistaan agama Perolakan jenazah pendukung Ahok Jarot juga mewarnai cerita kelam dari pilkada 2017 Yang terjadi di beberapa tempat Salah satunya yang terkenal adalah kasus Nenek Hindun Yang sempat ditelantarkan hanya karena mencoblos Ahok Jarot Dengan disaksikan petugas KPPS di rumahnya Apalagi alasannya kalau bukan karena Nenek Hindun dituding mendukung penistaan agama Meski agak lucu juga sih sebenarnya Karena dalam coblosan seperti itu Bukannya pilihan seharusnya menjadi hal yang rahasia Namun faktanya itulah yang terjadi sekaligus tak bisa dihapus begitu saja Kenangan proses pilkada DKI Jakarta Yang terbilang brutal tapi tetap menang juga Setelah menjadi gubernur DKI Jakarta Apakah aroma kematian lantas meredah? Rasanya sih tidak juga Kalau kita masih ingat dengan pandemi covid melanda Jakarta dengan ganas Dengan provinsi DKI Jakarta menempati posisi teratas yang terdampak pada pandemi paling parah Kita ingat pernah dibuat monumen peti mati Lengkap dengan miniatur setan-setanan pocong dan mumi Yang dipakai untuk menakut-menakuti warga akan dampak pandemi Kelambanan Pemprov DKI Jakarta dalam bergerak sehingga seringkali harus diambil alih oleh pemerintah pusat lewat berbagai kementerian Atas perintah Presiden Jokowi juga dapat menjadi pertanyaan besar bagi warga Jakarta dan Indonesia Mengenai kemampuan Anis melakukan tindakan preventif dalam mengurangi potensi kematian yang terjadi di Jakarta Sejak pandemi melanda negeri kita awal Maret 2020 Lantas, apakah dengan menunjukkan semacam drama di areal pemakaman Dengan komentar yang bisa bikin geleng-geleng kepala Dapat langsung membuat tangka kasus penyebaran dan penambahan covid menurun drastis keesokan harinya? Kita tentu sudah tahu apa jawabannya Nah, belum lagi kalau kita berbicara soal transparansi penggunaan APBD Maka, bila dibandingkan dengan zaman Ahok Bisa dibilang transparansi itu sudah benar-benar mati Meski karena kemampuan olah katanya Istilah markup dana bisa digantikan dengan kelebihan dana Cuma soal olah-olah di kata yang rasanya masih bisa disebut hidup Akhirnya, dengan meminjam sendirian ngawur dari BMI terhadap Presiden Jokowi Dengan sedikit modifikasi tentunya Apakah dapat kita berikan sebutan The King of Death pada Gubernur DKI Jakarta? Dengan beberapa fakta tadi, cukai gambaran secara umum mengenai Jakarta Yang sepertinya berjalan mundur ke arah yang buruk Dengan segala kebijakan pada era Anis Baswedan Apakah dengan kunjungan ke TPU Rorotan itu Anis semakin merasakan aroma kematian dari karir politiknya semakin dekat? Silahkan sampaikan pendapat Anda, para Seawarders Sekian dulu dari pasukan Kura-Kura Bagaimana menurut Anda? Halo, selamat datang di channel TV Jurnal bersama JJ Melihat Anis marah-marah kepada pekerja di PT Equity Life Indonesia Awalnya sih lucu dan bikin ngakak Karena dia secara langsung memaparkan kebekoannya kepada publik Dia bikin peraturan Gubernur soal membuka WFO 50% kepada perusahaan sektor esensial Tapi dia marah-marah kepada yang taat aturan Namun melihat dia marah-marah seperti itu Saya jadi teringat kepada era Orde Baru Banyak sekali orang-orang yang berbeda pandangan Tidak punya tempat Tapi setidaknya Orde Baru ini merepresi kepada orang-orang yang dianggap tidak taat peraturan saat itu Kalau Anis, yang taat pun disikat Begini Beberapa orang dan organisasi yang sempat diancam di era Orde Baru banyak Ada Munil yang ditemukan meninggal Wiji Tukul yang tidak ditemukan sampai sekarang Kantor PDIP yang dibakar di peristiwa Kudaya Tuli Karena kritis kepada pemerintahan Soeharto Budiman Sujat Miko yang dipenjara Alasan mereka dihilangkan memang kurang jelas Tetapi diduga kuat Karena tidak menaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah saat itu Mendedak saja lenyap Hilang dan tidak bersuara Tidak tahu Wiji Tukul ini adalah sosok yang secara halus mengkritik pemerintah lewat karya Dulu orang mengkritik harus dengan sangat hati-hati Salah satu yang dikerjakan adalah Wiji Tukul Ngeri sekali bagaimana melihat dan meresapi setiap puisi-puisinya Namun karena kekuasaan yang sudah 32 tahun lebih tertanam di Indonesia Dan merusak Hancurlah negara ini Para pemangku kekuasaan menganggap orang-orang semacam Wiji Tukul Budiman Sujat Miko, Munir, PDIP dan kaum Marhenisma Pengikut Soekarno lainnya Adalah orang-orang yang dianggap salah Setidaknya meski pemerintah saat itu Dianggap oligarki Mereka masih punya alasan Alasan sebagai orang jahat Namun apa yang dikerjakan oleh Anies Baswedan ini Jauh lebih mengerikan Peraturan yang dia buat sendiri soal WFO 50% Untuk sektor perusahaan esensial Dilanggarnya sendiri Dan mengatasnamakan kemanusiaan dan keselamatan Narasinya licik dan busuk Dia tahu kalau dia salah Anies tahu kalau dia blow on, blunder dan salah dapat bisikan Tapi dia tetap melindungi pengikut-pengikutnya Yang jadi one team gop Alias Dewan Pertimbangan Gubernur Yang disebut dengan ekor-ekornya Namun kesedarannya akan keberdosaan dirinya Bukan bikin dia tobat Orang ini sudah nyaris tidak bisa bertobat Karena dia diduga memiliki kepentingan politik yang besar Dia ingin sekali berkuasa Kelihatan sekali ingin membangun narasi Bahwa pemerintah ini gagal Kita tahu bahwa PPKN ini harus dilaksanakan selama 2 minggu saja Naik atau turunnya kasus jangan lagi dilihat Pemerintah juga gak gagal kok Kalau angka positif naik Artinya herd immunity terbentuk Namun apa yang dimainkan Anies ini adalah narasi kematian Sama seperti si Panduriono Yang diduga sudah dil-dilan sama Anies soal narasi Kematian itu fakta Para pemangku kepentingan pasti bisa buka data Coba bandingkan kematian di musim pancaroba Pada 2018, 2019, 2020, dan 2021 Apakah ada kenaikan? Setahu saya kalau di data death rate dunia versi Indonesia Angkanya normal-normal saja Betul sekali bahwa kematian adalah fakta Semua orang akan memahami dan mengalaminya Buka saja datanya biar gelasnya pecah sekalian Lah kok jadi kayak ADC ya? Yang pasti jangan dibodoh-bodohi dengan narasi busuk dong Tapi kesempuan itu adalah hal baik yang bisa kita rayakan Bisa kita syukuri, bisa juga kita nikmati bersama Lah kok salah ya menikmati kesembuhan Inilah yang sangat membuat para pendukung Anies Dan Panduriono alergi Kok sama kesembuhan alergi sih? Nah kembali ke Anies Dia ini bahaya Orang ini jauh lebih mengerikan dari apa yang terjadi di era Orde Baru Dia berani-beraninya memainkan agama untuk menang di Pilka DDKI Jakarta Tak bisa dibayangkan betapa majunya kota Jakarta di bawah ini Anies maju dengan cara-cara yang tidak baik-baik saja Makanya dia memimpin dengan sangat-sangat buruk Ketika kepemimpinannya sangat buruk Dia akan halalkan segala cara Untuk membangun narasi bahwa dia bisa menjadi sosok yang memimpin bangsa ini Salah satunya adalah Panduriono yang mendukung Anies Ada pula orang-orang PKS yang sibuk beli tabung oksigen Lalu ditempel-tempelin stiker PKS untuk dibagikan modal pencitraan Ngeri banget lah Gak akan kebayang Begitulah ngeri-ngeri Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda? selamat menikmati